Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu lagi di materi yang sama yaitu tentang pecahan pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah cara mencari pecahan senilai cara mencari pecahan senilai ada dua cara yaitu dengan cara dikalikan dan dibagikan pecahan tersebut bisa dikali dan dibagi dengan bilangan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya langsung saja ke contoh soalnya carilah 3 pecahan yang senilai dengan 1 per 3 karena disini diminta 3 maka kita akan kalikan dengan 3 bilangan kita buat seperti ini ya 1 per 3 kita kalikan dulu dengan bilangan yang pertama yaitu 2 apabila pembilangnya dikalikan 2 maka penyebutnya pun dikalikan 2 maka hasilnya adalah 2 per 6 lalu selanjutnya 1 per 3 dikalikan bilangan selanjutnya yaitu 3 sama apabila penyebutnya dikalikan 3 maka pembilangnya pun dikalikan 3 hasilnya adalah 3 per 9 selanjutnya 1 per 3 dikalikan bilangan 4 hasilnya adalah 4 per 12 kita sudah temukan 3 pecahan yang senilai dengan 1 per 3 yaitu 2 per 6 3 per 9 dan 4 per 12 dan 4 per 12 lalu bagaimana cara kita mencari soal yang kedua carilah pecahan yang senilai dengan 6 per 12 oke maka dari itu cara penyelesaiannya adalah dengan cara dibagi 6 per 12 kita bagikan bilangan yang pertama yaitu 2 6 dibagi 2 3 12 dibagi 2 6 oke ketemu lalu kita bagikan bilangan selanjutnya 6 per 12 dibagi 3 6 dibagi 3 2 12 dibagi 3 4 oke lanjut ke bilangan selanjutnya 6 per 12 dibagi 4 karena 6 tidak bisa dibagi 4 maka kita lanjut ke bilangan selanjutnya yaitu 5 oke apakah 5 bisa membagi 6 tidak kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya yaitu 6 6 bisa membagi 6 bisa 6 bisa membagi 12 bisa kita bagi 6 6 per 12 dibagi 6 per 6 hasilnya adalah 1 per 2 oke disini sudah kita temukan 3 pecahan yang senilai dengan 6 per 12 yaitu 3 per 6 2 per 4 dan 1 per 2 oke inilah cara mencari dan 5 6 12